Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangrang memberikan bantuan dengan rincian 40 untuk guru atau tenaga pendidik dan 35 untuk siswa. Para tenaga pengajar yang tetap mengajar melalui PJJ kepada siswanya mengungkapkan rasa berterima kasih kepada PGRI yang selalu mendukung dan membantu para guru selama pandemi COVID-19. Saya 75, 40 untuk guru dan tenaga pendidik, 35 untuk siswa yatim piatu. Karena kalau kotanya 70, tapi karena kita ada dana yang khas dari PGRI kita tambahkan 5 orang untuk guru dan tenaga pendidik. Yang menerima itu kriteria ya Pak Pak? Kalau siswa sih jelas yatim atau yatim piatu. Sedangkan yang guru, mereka yang terdampak COVID-19. Guru Bersama 3 cepat tanggap dan sudah beroperasi memberikan pelajaran mengenakan teknologi yang memang sangat diharapkan oleh pemerintah. Dan sekaligus kami ada para guru berima kasih juga kepada Kepada Kepi Kota Tangrang yang sudah mendukung, men-support kami untuk terus kami juga berpacu memberikan inovasi-innovasi baru dalam rangka PJJ. Sementara itu oleh Kota Tangrang, Arief Ismansyah bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin juga memberikan bantuan kepada siswa yang berstatus yatim piatu di momen Hari Guru Nasional. Total ada bantuan sebanyak 2.000 paket bantuan kepada guru yang terdampak COVID-19 dan siswa yatim piatu. Kalau praktis 1.000 paket kami siapkan untuk guru-guru sedangkan untuk siswa yatim itu 1.000 juga. Jadi itu yang lainnya paket sama uang? Kalau yang guru-guru adalah apa namanya, guru-guru itu mbakok, sedangkan untuk siswa adalah uang. Ya nanti kaitan uangnya variatif ya, dari angka 100 sampai 200. Jadi kami diatur di sesuai kitabat. Kami berikan pergantung di umlahnya yang ada di lapangan.